Hai guys kembali lagi bersama saya Gafri Oke video kali ini kita bahas keluarga chimera ya yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe bel di samping untuk notifikasi video terbaru tekan tombol like share teman-teman dan tulis komen kalau ada pertanyaan Oke kalau untuk kita cerita chimera skill pertama selalu murni dari attack ya demiknya hanya dari attack-attack attack besar demik besar tentu saja ketika reda ketika demik yang juga membantu perkalian demik semakin tinggi Oke jadi hanya murni attack dan efeknya pun hanya kontinus demik jadi tidak penting nah skill kedua ini yang untuk fire dan nanti yang untuk dar ini sama ya attack power tiga turn dan immunity tiga turn dan kalau setiap kali pakai skill kedua langsung bisa pakai skill skill berikutnya lagi entah itu mau pakai skill satu atau skill ketiga oke dan ini anlis fury ini sama dengan yang elemen dark nanti juga sama alisuri sama persis oke dan kalau untuk yang elemen water wind dan like skill keduanya ini school ini termaksud school ini demiknya sebenarnya ya demi itu dari attack oke aslinya itu perkalian demik itu dari attack sedangkan efek speed di sini yang asli yang sebenarnya itu perkalian persen dan artinya kalau speed yang semakin tinggi maka persentase perkaliannya akan semakin tinggi contoh ya perkaliannya seber contoh total speed 200 teor ya school dengan total speed 200 itu maka persentase demiknya itu 900 persenlah setara dengan skill ketiga oke tentu saja persen persentase yang semakin tinggi itu akan juga dikali attack juga oke jadi artinya kalau attack kecil walaupun speed tinggi maka demik yang dihasilkan itu biasanya sedang-sedang dan itu cukup baik cukup tidak berarti selalu buruk ya dan kalau attacknya besar speednya juga tinggi itu demiknya akan sangat jauh besar sekali tentu saja perlu diingat kadang-kadang kita juga butuh HP yang besar untuk keluarga cimera tidak selamanya butuh HP kecil-kecil oke tidak selamanya dipentingkan demik sangat besar dan HP kecil-kecil cepat mati percuma tidak semua seperti itu oke jadi ingat sekual itu demiknya memang sangat baik baik sekali termasuk salah satu demik speed yang paling tinggi perkalian demiknya oke nah skill ketiga ini yang unik untuk setiap kali setiap cimera beda-beda kita jelaskan collapse dulu collapse ini seperti biasa demiknya tetap ada porsi attack dan juga ada porsi HP maksimal dari rakan sendiri oke jadi kalau rakan yang HP besar akan menambah demik yang besar juga tetap bisa diketika red dan ketika demiknya ketika red yang besar dan ketika demik yang besar juga akan memberi demik yang besar perkalian HP juga ada perkalian attack juga ada jadi memang itulah sebabnya buff attack untuk diri sendiri itu tidak percuma oke jangan karena merasa ini demi HP persen terus menganggap attack itu percuma tidak attack itu tetap tetap dihadap perkaliannya oke dan kalau ada pertanyaan misalnya kalau rakan misalnya pakai revenge misalnya rune revenge karena disini sudah ada 30% kemungkinan untuk collapse ke musuh kalau setiap kali serang dan kalau pakai rune revenge ya itu revenge itu hanya efek untuk pukulan skill satu saja tidak bisa pakai collapse artinya kalau proc revenge itu dari rune yang dipukul pakai skill itu kalau proc nya itu dari skill yang dipukulkan ke musuh itu pakai skill ketiga ya dan demik yang dari segretiga ini kalau efek dari revenge hanya bernilai 75% dari total demik yang aslinya Hai Oke karena selalu ada skill keduanya itu bisa immunity tiga ton dan cooldownnya juga tiga ton selama maksimal HP makanya kalau maksimal skill makanya disini rakan dan juga jera tuh selalu pakai will sangat baik ya untuk melindungi jangan sampai di turn pertama langsung kena defense break langsung dihancurkan kalau rakan itu sangat wajib untuk will kalau jera tuh ada kombinasi lain lagi yang pakai revenge karena memang skillnya itu sangat mendukung sekali kalau rakan biasanya tidak penting revanche lah revanche sangat tidak penting will akan lebih baik dan kalau rune dasarnya itu biasanya vampire sangat baik sekali oke nanti kita lihat keluarga rune-run semua nanti kita jelaskan kita skill dulu skill ketiga dari teori ini skill biasa ya demiknya itu demik area tapi yang besarnya itu hanya di targetnya oke sedangkan kalau yang samping sampingan area efek area itu demiknya setengahnya sekitar setengahnya oke kalau yang di satu target itu kena freeze kalau yang di sekitarannya itu semua kena slow oke karena efeknya hanya berbeda inilah makanya sigma harus masih lebih baik kalau hanya dari skill ketiga kalau pertimbangan skill ketiga masih orang lebih suka sigma harus biasanya cuman memang teori bedanya sekualnya ini sangat over power sekali oke kalau dapat buff attack dan apalagi kalau ada buff speed ditambah lagi juga musuh karena defense break saya rasa kalau tidak dibatasi maksimal demik yang bisa masuk seperti seperti light golem seperti laika maka satu game itu monster semua bisa mati tidak ada yang bisa hidup oke nah kalau kalau sedang lag maron lag maron juga semua lag maron disini stun untuk semua ya efeknya 75% dan juga ada attack break oke jangan anggap remeh buff nya itu hanya stun dan attack break ini sangat baik sekali terutama untuk dimension hole yang bossnya element water leader leadernya juga semua cimera leadernya juga HP persen 50% leader HP sean kalau sean walaupun sebagian player memang menganggap sean itu termasuk yang paling 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 tidak diharap tapi sebenarnya sean sangat bagus sekali karena skillnya itu tidak menyentuh ke musuh ya stun semua musuh dengan kemungkinan 80% kalau di skill up itu jadi 100% artinya itu 100% tuh efek stun itu pasti muncul berbeda kalau punya akurasi yang berhasil atau musuh berhasil resist gagal stun itu saja tapi stunnya itu tetap muncul oke tinggal akurasi dan resist musuh yang akurasi kita dan resist musuh yang jadi masuk hitung-hitungan oke dan juga ada buff speed juga ada attack bar attack bar 25% kecuali memang base speed nya itu kalah jauh ya sebagai monster yang attack bar menambah attack bar ya tentu sudah banner masih yang lebih baik oke speed base minah sangat tinggi cuman bedanya squall disini demiknya sangat besar sekali oke seperti tadi saya bilang demik speed yang semakin tinggi maka perkalian persen yang akan semakin besar dan juga ada hitung-hitungan attack juga untuk perkara demik oke Zeratu Zeratu skill ketiganya paling unik ada kemungkinan untuk memukul terus-terusan ya kalau ada ketika raid ketika hit ini sebabnya Zeratu wajib untuk ketika raid 100% supaya efek skill ketiga ini selalu muncul rata-rata monster kalau HPnya bangsa sedang-sedang itu pasti mati kalau kena pukul 3 kali oke skill walaupun cuma hanya skill pertama aja yang sebagai demik tapi kena pukul 3 kali oh sorry kalau setiap kali ketika raid setiap kali ketika raid demiknya akan selalu muncul pukul 3 kali demiknya demik yang kedua yang ketiga itu 50% oke oke kita lihat runenya mungkin ini yang termasuk yang baik ya speed sedang tidak boleh terlalu lambat supaya jangan sampai tersiksa oleh musuh dengan rakan yang masih belum dapat giliran ya oke selalu yang terbaik selalu vampire dengan will will untuk menjaga pertama jangan sampai kena efek buruk dari musuh dan vampire itu untuk mengembalikan HP kita kalau seandainya jarang ke musuh dan kalau collapse itu HP juga bisa dikembalikan oke HP besar attack juga cukup besar ya ini tuh masing yang bagus ini attack juga cukup besar attack besar juga akan memberi kontribusi demik yang besar ya jangan enggak remeh bukan berarti rakan itu tidak butuh attack ketika raid ketika demik akurasi sedikit itu untuk memberi provoke ke musuh oke nah karena ini ada skill collapse maka saya sedikit perlu jelaskan kalau musuhnya win itu biasanya tidak akan nyerang ke fire kalau seandainya tidak terpaksa misalnya terpaksa itu kalau kita fire semua di tim kita maka musuh win terpaksa nyerang fire kalau di kita beli elemen lain itu biasanya nyerang ke elemen lain tidak akan nyerang fire ingat itu dan kalau musuhnya itu fire maka kalau misalnya kita nyediakan rakan maka fire ada kemungkinan nyerang rakan juga oke kalau kita nyediakan win untuk musuh fire tentu saja win fire selalu nyerang ke win oke dan kalau musuhnya itu water memang bisa pasti nyerang ke fire rakan bisa diharap tapi hati-hati makai rakan itu dilarang untuk berhadapan dengan musuh yang bisa menghapus buff karena buff ini sangat melindungi rakan sangat baik jangan sampai buff ini bisa dihilangkan oke dan jangan juga dihadapkan dengan tipe demik yang sangat besar seperti theo oke theo bisa bunuh rakan jadi hati-hati dan kalau pun collapse-collapse ke theo juga belum tentu mampu membunuh theo oke itu aja yang paling penting ya kalau bagian water water termasuk mungkin ini yang bagus nah ini dia ini sebenarnya sangat bagus sekali tapi perlu saya jelaskan ini attacknya itu terlalu besar yang terlalu mengorbankan hp oke memang keren sih kalau untuk mungkin kalau untuk ke rift beast mungkin sangat besar sekali record demiknya bisa sangat besar tapi kalau untuk battle pvp atau segala macam kayaknya ini terlalu empuk terlalu cepat mati oke akan lebih baik kalau attack seperti ini dikurangi sedikit untuk diberikan ke porsi hp yang lebih besar oke lag maron wadah ini sangat baik sekali kita lihat runnya dulu oke speed yang sangat tinggi saya jamin ini pasti untuk player rta ini oke attack memang attack memang biasa aja tidak sebesar teori yang tadi sampai plusnya 1800 tapi speednya sangat besar sekali oke ini sangat bagus kalau combo misal contoh tiana yang atau apa saja yang bisa menghapus bug musuh di turn pertama maka bisa di combo dengan lag maron yang memberi stun ke musuh karena skill ketiga ini bisa stun dan juga attack break kalaupun gagal stun kena attack break juga damage musuh akan jadi kecil oke dengan slot ketika damage masih mampu memberi masih mampu mendapatkan critical rate yang sangat besar dan juga ketika damage sangat besar ini run yang sangat sempurna sekali oke dan speed yang besar-besar seperti ini juga nanti cocok untuk elemen light ya tadi saya saya pun sudah coba-coba cari-cari yang di elemen light tidak ketemu yang kualitas yang seperti itu oke ini sebagai attack buff attack bar mau menambah attack bar ini termasuk buruk yang sudah dicabut nah ini yang sedang lah ini tipe shun light maron chimera light yang termasuk yang tipe petarung juga ini HP besar attack besar speed sedang dan juga ketika rate ketika damage cukup bagus lah walaupun ketika rate kurang itu sebagai monster yang menambah attack bar itu tidak jadi masalah masih bisa diterima karena memang ini pun bukan tipe attack murni ya walaupun damage nya sangat besar oke tapi yang shun yang bagus itu biasanya seharusnya ikut tiru dengan cara run dari lag lag maron seperti tadi nanti oke seharusnya pakai yang ini seharusnya rusan seperti ini lebih baik speed sangat besar sekali oke kalau ada penghilang buff musuh di turn pertama barusan yang combo dengan stun ke musuh menambah attack bar itu cukup bagus oke berikutnya yang paling terakhir disini ada ceratu 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 nah build apapun ceratu selalu yang punya ketika rate 100% ya apakah slot keempat itu mau ketika damage boleh tapi syaratnya itu diusahakan ketika rate harus 100% kalau tidak lebih baik slot keempatnya pakai ketika rate speed dianjurkan memang tinggi karena memang ceratu itu sebagai pembunuh oke ini kayaknya saya ada teman disini nah ini dia kalau tidak salah setahun lebih tidak dapat nb5 begitu dapat nb5 pertama jeratu ini kalau tidak salah ya saya kalau tidak salah ingat jeratu sebagai nb5 pertama yang di satu tahun lebih akun satu tahun lebih tidak dapat nb5 ini dia pakai revenge ya dan slot keempatnya ketika rate oke jadi kalau memang tidak mampu ketika damage kalau tidak mampu ketika rate 100% jangan paksa ketika damage di slot keempat adalah baiknya ketika rate saja di slot keempat tapi tentu saja lihat disini nah ini slot keempat ini resisten memang tidak penting tapi attacknya sangat besar hp% juga sangat besar speed ada sedikit oke mungkin itu saja kalau kombo bisa lihat sendiri kombo-kombo lihat sendiri yang penting kalau yang punya jeratu dan rakan yang punya buff jangan diharapkan ke musuh yang bisa menghapus buff oke kalau legmaron dan teor itu sebagai pembunuh speed tinggi dan kalau son itu biasanya bisa juga membunuh tapi diutamakan yang harus bisa menambah attack bar juga kalau sudah selesai menambah attack bar dan berikutnya baru membunuh biasanya seperti itu battlenya oke mungkin sekian dulu video kita kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya terima kasih terima kasih Terima kasih.